Adik-adik peserta magang yang berbahagia. Dengan adanya pemagangan di perusahaan, tentunya mampu meningkatkan SDM dan wawasan serta keterampilan kerja anak-anak Jambi. Diharapkan peserta magang ini dapat memanfaatkan kesempatan magang untuk meningkatkan kompetensi diri. Dikatakan Wakil Gubernur Farori Umar, dalam persaingan MEA yang sedang berlangsung saat ini, pemerintah terus berupaya memberikan bekal dan pendidikan, serta kualitas SDM yang cukup kepada generasi muda dengan feedback mampu bersaing di pasar global. Dikatakan Wakil Gubernur Farori Umar, di dalam perusahaan dan pendidikan, di dalam perusahaan yang berlangsung kembali. Dikatakan Wakil Gubernur Farori Umar, di dalam perusahaan yang berlangsung kembali. Wagup kembali mengingatkan kepada para peserta magang, permasalahan besar bangsa adalah meningkatkan taraf hidup yang layak dan terbebas dari kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Magang Keperusahaan di Provinsi Jambi merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran serta dalam upaya menciptakan lapangan kerja. Tujuan dari kegiatan magang adalah guna meningkatkan kompetensi peserta magang tentang kedisiplinan dan menambah pengetahuan kerja. Tentu bangga dan sangat memang mempenuh harap dengan melihat tadi ya, kata pimpinan di sini kan 27 macam program-program yang diolah oleh mereka, yang bagi mereka yang memang katakala supaya menambah ilmu, menambah usaha, dan tentunya kita supaya lebih meningkat hasil-hasil kerjaan dari penduduk kita ini. Tapi tadi juga ada juga ceritanya yang bagus, tadi ada orang luar juga ya, dari Keperi, katanya. Nah ya itulah, ini kan bagi contoh. Bayangkan, berarti kita kan dihargai betul ini. Jambi-jambi ini luar biasa kan. Jawa Dapur Hayatno, Cek TV melaporkan.